Kota Palembang yang dulunya adalah ibu kota dari Kesultanan Palembang Darussalam ninggalkan jajak-jajak sejarah dari Kesultanan Palembang. Hal ini masih bisa kita jingok dari masyarakatnya. Terutama kalau kita jingok masyarakat yang masih punya gelaran kebangsawanan atau bangso kalau kata Wong Palembang nyebutnya. Saat ini masih tersisa 4 gelaran yang bisa kita temui yaitu Raden, Kemas, Mas Agus, dan Ki Agus. Dan ternyata setiap gelaran-gelaran Palembang ini ada maknanya masing-masing. Selain itu terkait dengan adat dan budaya terpengaruh juga dengan tatanan dari sapaan-sapaan Wong Palembang. Karena itu kita akan berbincang dengan Kakanda Kemas Aripanji seorang sejarawan Palembang. Kita akan bertanya-tanya dan berbincang mengenai nilai-nilai dari gelaran-gelaran yang ada di Palembang ini. Dan juga sepintas kita akan bahas mengenai sapaan-sapaan yang ada di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang mengenai makna-makna atau arti dari gelaran-gelaran yang ada di Palembang. Sebelumnya kita sudah pernah bahas dari mana asal-muasal gelaran-gelaran yang ada di Palembang. Kemudian bahwa gelaran itu bukan kasta. Dan kemudian kita juga pernah bahas bahwa ada gelaran di Palembang yang diturunkan dan ada juga yang hidang. Nah, konten kali ini kita akan mengulas mengenai makna-makna ataupun arti dari gelaran-gelaran yang ada di Palembang. Yaitu gelaran ada Kemas, Raden, Mas Agus, Tiagus. Sebenarnya apa sih makna dari gelaran-gelaran ini? Karena itu, Mang Dayat sekarang bareng Kakanda Kito kemas Aripanji. Nah, jadi Mang Dayat minta petunjuk dengan beliau sebenarnya apa sih makna-makna dari setiap gelaran yang ada di Palembang. Nah, kita sapa dulu. Cak mana kabarnya, Kando? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Cuman untuk konten kali ini kebenaran kita lagi dalam keadaan dalam perjalanan tadi tidak sempat mau tanja. Minta maaf dulu. Biasakan menjadi cilih hasil ikon kita. Jadi, kena culik ini. Nah, Kando, jadi kita harus tahu bahwa Palembang ini sebenarnya gelaran-gelaran itu banyak. Memang yang ngisuh sekarang yang masyarakat tahu umumnya yang ada. Ada empat cuman kan? Raden, Mas Agus, Kemas, dan Tiagus. Nah, Mang Dayat kali ini pengen minta petunjuk sebenarnya gelaran-gelaran yang ada ini tadi, Namo-Namo ini. Ini kan Namo ini pasti ada arti. Iya, gitu. Nah, gelaran apa bayi yang ada dan artinya apa di Palembang yang pernah ada? Mang Dayatnya, jadi kalau kita jengok di sejarah Palembang, misalnya, dalam runtutan peristiwa sejarah. Litteratul-litteratul yang ada. Litteratul yang ada, ya. Litteratul yang ada, ya. Litteratul yang ada, ya. Jadi, di Palembang itu menyebutkan bahwa misalnya dulu rajo-rajo kita atau para penguasa kita pernah pakai gelar Ki Gede. Atau pangeran, misalnya. Ya, pecah Ki Gede Suro. Nah, Ki Gede Suro, misalnya. Nah, kemudian ada juga pakai pangeran Sido Ing, misalnya. Pangeran terus ditambah dengan keterangan. Sido Ing itu semacam keterangan. Nah, jadi, dan tradisi itu pecahnya tidak dipakai lagi. Habis, ya. Habis setelah munculnya Kesultanan Pelembang. Nah, jadi ketika diproklamasikannya Kesultanan Pelembang, naiklah Sultan Abdurrahman ini menjadi Sultan Pertamu. Nah, sejak Sultan Pertamu ini kan gelaran-gelaran Ki Gede, pangeran-pangeran itu tidak dipakai lagi untuk menjadi nama penguasa atau rajo. Jadi, kita sudah menitikberatkan bahwa karena kerajaannya sudah menjadi kerajaan Islam, dan rajanya memakai gelar Sultan. Terus, anak-anaknya, nah ini anak-anaknya. Sultan Abdurrahman ini kan nama kecilnya kan adalah Kimas Endi atau Kimas Hindi. Banyaklah versinya sebenarnya, kan? Pokoknya intinya Kimas. Artinya gelarnya kemas. Artinya gelarnya kemas. Jadi, pendiri Pelembang itu kemas. Tapi justru, dia memakemkan pada waktu itu untuk anak-anaknya diunjuk gelar Raden. Maka, sejak saat itu, muncullah gelar Raden Pelembang. Dan terus ke bawah. Terus ke bawah sampai sekarang. Kemudian, ada satu masa setelah itu, ada beberapa pangeran-pangeran dan juga Raden-Raden ini yang menikah dengan non-Pelembang atau yang tidak bergelar. Tidak bergelar. Maka, anak-anaknya diunjuk gelar Mas Agur. Nah, sementara yang kemas tadi atau Kimas tadi, itu kan ada beberapa dulur-dulur Diyos, keluarga besar Diyos yang tidak menjadi Sultan, tetap menurunkan anak-anaknya menjadi kemas tadi. Atau yang dulu disebut dengan Kimas. Nah, kemudian ada juga gelaran lain yaitu Tiagus. Nah, untuk penjelasannya, kemas ini, Dewek, berasal dari kata Kimas. Kalau dipanjang ke, itu kan semacam penyingkatan. Jadi, Kiai Mas. Kiai Mas. Nah, karena sementara Kiagus ini berasal dikata Kiai Bagus. Kalau Raden, ya Raden. Tinggal ditambah ujung Raden Ahmad, Raden Muhammad, misalnya begitu. Kalau Mas Agus, ya Mas Agus. Karena tadi pecahan dari Raden sebenarnya. Nah, empat inilah yang masih bertahan sampai main nyari, ya, sampai sekarang. Artinya, sekali lagi, gelaran ini ya kalau di Wongkitop Lemang nyebutnya Bangso. Bangso itu artinya semacam zurian. keturunan, artinya kalau Kulau, misalnya, kemas. Ya, Bapak Kulau pasti kemas. Yayi Kulau kemas. Buyut Kulau kemas. Canggau Kulau kemas. Dan seterusnya kemas. Artinya garis lurus. Nah, ketika Bang Dayat, misalnya, maki gelar Kiagus, misalnya. Berarti Bapak Bang Dayat juga Kiagus. Benar. Yayi Kulau, Buyut Kulau, dan Canggau Luaring, dan seterusnya juga Kiagus. Artinya dia garis lurus. Begitu juga dengan Raden. Nah, Raden ini ada dua tadi. Ada yang tetap maki Raden. Ada yang Mas Agus. Nah, kapan ini di-standari, di-standarisasi? Itu pada zaman SMP I. Ketika zaman SMP I, sampai ke SMP I, itu masih belum beraturan seperti itu. Sertama pada Rodin I, Jaya Wikramo. Yang men-standarkan. Bahwa, sudah lah, kalau itu kita patenkan, kita tetapkan. Yang sudah jalur kemas, ya kemas terus. Jangan berubah-ubah. Kalaupun ada penyimpangan, misalnya ketemu, itu bisa dikatakan kecil lah sebagian. Karena sudah di-standarisasi. Nah, artinya, ngapa disebut dengan, dulu ada Ki Gede tadi. Ki Gede, Ki Besar. Ki Gede itu Ki Gede. Kalau bahasa persingkatannya, Pembesar. Oh, artinya Pembesar. Pembesar. Semacam. Ki Gede suruh, Pembesar. Nah, disuruh. Disuruh. Ing suruh, kan? Artinya Ki Gede. Atau, kalau misalnya Ki Mas tadi, Ki Gede Mas. Ki Yang orang yang dihormati, yang semulia. Berharga. Berharga seperti emas. Kalau Ki Gede bagus, seseorang yang bergelar, yang menjadi, ini, yang sangat bagus perilakunya. Makanya, yang biasanya, kalau kita jingok sekarang ini, ya kebanyakan sebenarnya yang Ki Agus ini banyak di jalur keagamaan, kan? Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya, jalur-jalur ini, ya memang dari dulu sudah ada. Cuman karena Uung Plembang. Nah, balik lagi, memang daya Uung Plembang ini kan kadang-kadang ngomong-ngomong di Singkan. Ki Gede bagus, jadi Ki Bagus, kemudian jadi Ki Agus. Artinya, di literasi-literasi lama, adobah yang makin nulis Ki Ae Bagus. Ki Ae Mas tadi ada yang nulis Ki Ae Mas atau Ki Mas. Nah, kemudian lafalnya berubah, sekarang ini jadi kemas. Seperti itu. Nah, sebagian itu juga Raden. Dulu omong tulisannya Raden. Mungkin sekarang sudah R, Bae. Lebih menyingkat. Nah, singkatan-singkatan itu kan lebih kepada untuk menyingkat. Kemas tadi disingkat Uung KMS, misalnya. Bagi yang nggak tahu, ya macam-macam lah menerjemah KMS tadi. Kapal motospeed. Nah, kapal motospeed, kapal motosungai. Misalnya, adob Ki Agus jadi KGS sekarang ini. Lebih dominan kan, ah KGS B1. Itu fenomena yang terjadi. Tapi kita balik. Nah, ngapoh misalnya leluhur kita, kita balik ke leluhur. Ngapoh ini harus dipakai? Ini menandakan, oh ini zuriatnya kemas. Dia udah tahu. Dan dia harus sadar diri ketika dia memakai gelar itu, bahwa ada sesuatu yang diharapkan dari leluhur. Perilaku yang. Perilaku yang. Mencerminkan. Mencerminkan dengan gelar yang diopaki. Jadi Raden itu artinya Tuhan Junjungan. Yang dijunjung. Yang dikasih. Yang dikasihi. Artinya itu, oh yang memakai gelar Raden itu gak sembarangan harusnya. Ngapoh dia berpilaku harus baik. Karena dia dijunjung, dikasih, dihormati. Sebagai orang yang berserata bangsawan. Seperti itu kan. Orang yang kemas tadi, dia diharapkan menjadi perilakunya seperti Kiai yang emas. Kiai yang berpilaku tinggi nilainya. Tata keramanya tinggi. Dan sekalanya. Dia menghormati. Nah, ini yang hilang sebenarnya. Nah, ada ungkapan kayaknya. Ah, sudah lah. Maka gelar juga untuk apa? Dan datang ke duit. Misalnya kan. Padahal salah itu. Sebenarnya, dengan gelar itu, kita tahu jati diri kita sebenarnya. Itu makna yang ingin disapai. Misalnya, aku ini maki kemas nih. Aku sadar diri. Oh, ya aku ini uang pelembang. Bergelar. Jangan malu-malu itu. Seidaknya kalau aku membuat celak, segogoan kita kena galo. Sebroyut kita kena galo. Melok malunya. Melok malunya. Nah, itu yang membuat kita menjadi sadar diri. Tapi kalau begitu, sebaliknya. Ketika kita membuat kebanggaan, menjadi berprestasi, segogoan kita, sebroyut kita, melok bangga. Oh, dolur kami ya. Mengcek itu. Kemas itu. Nah, gitu-gitu. Oh, raten itu nah. Mas Agus itu. Kira-kira. Nah, artinya, jangan sampai salah arti juga. Artinya, gelar ini emang, banyak orang ingin. Tapi tidak pecah dibeli. Karena gelar ini didapat berdasarkan kelahiran turunan. Nasab. Nasab. Garis nasab. Itu paling penting. Nah, balik-balik tadi ke Mas Agus, itu apa kepanjangan aslinya Kiai Mas Bagus? Jadi Mas Agus, tak? Ada juga yang ngomong, Cak, itu. Tapi, yang sepanjang kalau tahu, itu Mas Agus, itu kan Mas Agus. Mas yang emas, yang masih bagus. Gitu, kan? Mas Agus. Nah, dia artinya, dia walaupun tadi pecahan dari Radet, dia tetap bagus. Nah, kira-kira itu tuh. Dan harapannya, dia tetap berpilaku, tetap bagus juga. Itu yang didoakan oleh leluhur kita. Tapi ya, mungkin adalah pendapat yang berbeda dengan kita, itu sah-sah baik. Tapi itu yang kita ketahui dan yang memang kita dapat dari leluhur-leluhur kita, bahwa nama itu memberikan doa. Gelar juga sama. Gelar itu ada yang diharapkan. Jadi, kita berpilaku itu. Selain juga gadis nasab tadi. Nah, tadi kan, kemas. Nah, kemas kalau untuk betinonya? Nah, jadi pasangannya apa ini? Kalau kemas, pasangannya nyimas. Nah, nyimas ini apa artinya? Nyimas itu kan, itu sebenarnya singkatan juga. Nyai mas. Perempuan yang bermuliah, maksudnya itu. Nyai mas. Kalau nyayu, nyai ayu. Nyai yang bagus. Ayu itu kan cantik, bagus, bisa jadi beberapa pekerti yang baik, seperti itu kan. Mas Agus, pasangannya Mas Ayu. Masih Ayu, maksudnya itu. Kalau Raden, Raden Ayu. Nah, kalau untuk Radennya yang banyak perdebatan, ketika dia nulisnya R.A., itu kan membuat tanya-tanya nih. Raden Ageng. Nah, Raden Ageng apa Raden Ayu? Nah, makanya, artinya, itilah untuk membedakan kita untuk yang dengan gelar Raden yang dari Jawa. Kalau misalnya yang dari keturunan etnis Jawa, suku Jawa, dia pakenya Raden Ajeng. seperti yang agak tinggi. Misalnya, kalau kita kan Raden Ayu. Kita belum pernah pakai istilah Raden Ajeng. Nah, di Jawa juga sebenarnya kakek ketemu. Ada juga yang pakai Raden Ayu. Tapi itu beda dengan kita. Kalau kita cuma sikok itu, kita Raden Ayu itulah. Kalau di Jawa, ada yang di Jawa. Banyak sih. Raden Ayu untuk yang belum kahwin. seperti itu lah kurang lebih. ada salah. Kita tidak paham kan? Iya, makanya kita tidak menyeramper keluar takut kita salah. Nah, kita ingat di Kitawai bahwa kita betinanya Raden, pasangannya Raden Ayu, Mas Agus, betinanya Mas Ayu, kemas itu jadi Nyimaz, kemudian di Agus jadi Nyimaz, pasangannya. Nah, banyak sekali sih sebenarnya gelar-gelar yang hilang itu ya banyak. kalau di kelompok-kelompok masyarakat umum kita ya ada juga yang di luar bangsawan itu ada Cili, misalnya, tapi hilang. Nah, kemudian, untuk di masyarakat sekarang, mungkin untuk penghargaan secara umum, itulah ada panggilan-panggilan dan sapaan-sapaan. Ya. Nah, itu kan gelaran secara zuriat, tapi ada juga gelaran yang diturunkan. Ya. Gelar pangeran tadi. Nah, kalau pangeran kita biasa dengar. Kalau betinanya, pangerannya apa? Ya, sepanjang ini kita ada istilah pangeran betino, gak keting? Yang ada paling kita julukan itu putri. Putri? Iya. Atau Ayu, misalnya. Makanya ada C, panggilannya kaget. C, Ayu, C, Mole. Nah, Nah, jadi C, balik itu C itu sebenarnya panggilnya banyak sekali. Bisa dia untuk Ayu perempuan, kakak kita yang betino, terpanggil C, misalnya, Kulau punya Ayu, misalnya, atau Ayu Ipar Kulau, Kulau panggil C, di dalam tuturan kami. Mungkin di yang bangso yang lain, Raden itu mungkin beda lagi. Sementara yang di Raden, Kulau tahu, misalnya, di Misang Kulau, yang kebenaran adik ibu Kulau ini, berkawin dengan mong Raden kan, misalnya kan, anak-anaknya kan, pakai Raden kalau itu. Kulau manggilnya, Mang. Ngapun? Ya, kakak yang tertutupu misalnya, Raden Muhammad Ali Burhanuddin, panggil Mang Li. Mang Ali maksudnya, adiknya yang betino, kebenaran Raden Ayu Pauzia, misalnya, karena manggilnya Mang Yu. Mang juga? Iya, Mang juga. Karena dia gogok Raden, karena Mang itu artinya, artinya, kakak. Tapi, kalaupun dia nak pakai antara Raden dengan, bisa cek, bisa. kalau Mamang itu lain, adik bapak artinya. Kalau di Pelenbang ya. Bukan Mamang ya, kalau udah salah, Mang ya, mau nyebutnya. Mamang juga, Mamang juga. Tapi untuk Paman itu artinya. Tapi, kebanyakan Mamang itu, kaget salah konotasi, salah pengertian dengan Mamang yang jualan. Makanya kita gak kalah, manggil Mamang-Mama, akhirnya manggil Mang Ben. Jadi, kalau untuk Raden itu, khusus Mang itu kakak. Tapi, di luar Raden, biasanya Mang itu bisa, yang lain artinya. Nah, baliklah di Sapaan. Secara umum, kita untuk manggil, kalau dia kita, manggil orang kita gak tahu, takut salah manggil, kita manggil cek. Nak, umur mana baik, umur berapa baik. Umur berapa baik, itu lebih fleksibel. Cek itu, semacam penghormatan, penghargaan kita terhadap orang lain. Karena kita ditempa, dan diajari, untuk menghormati orang. Wang lain, maksudnya itu. Menghormati orang lain. Mana lah manggil? Nggak lah manggil. Ayo, Ayo, misalnya. Woy, kok kesini, kita kebiasaan, nak pengen sopan di tanah Wang, misalnya kita ke Jakarta, ke Jawa, nak apa-apa, nanya misalnya, pastilah, misi mas, kita gak kenal. Atau kakak, kalau bahasa Indonesia. Kalau tidak kan, misi mbak. Mungkin itulah, yang sebenarnya, Plemang tadi. Benar. Jadi, Plemang itu, misalnya aku gak kenal, dengar Wang ini, gak tahu namu, gak tahu umurnya berapa, apa-apa, untuk menghindari kesalahan. Itu, kita manggil cek. Jadi, misi cek, numpang nanya. Iya. gak terbiasa baik. itu sebenarnya. Jadi, nah ini tadi, makna-makna yang kalau, Mang Daya tadi kan, ditanyakan bahwa, gelaran-gelaran itu, punya makna galo. Sebenarnya, ngapain, selain dia bermakna sebagai zuriat, juga sebagai doa. Dan, dan kita yang dapat, gelar zuriat ini, atau, atau, garis nasab ini, ya harusnya berbangga diri lah. Karena ini, tidak semua punya. Sama lah. Setiap, setiap etnis itu punya kebanggaan. Misalnya, Wong Jawa, gelar dengan, bangga dengan gelar-gelar Gio. Wong Bogis, bangga dengan gelar-gelar Gio. Wong Medan, bangga dengan gelar-gelar Gio. Iya, kita Wong Sumatera Selatan, atau, khususnya Wong Belembang. Hidup lah. Iya, kita harus bangga dengan gelar ini. Nah, balik ke masa lalu, Mang, kalau warna ini buka, aku mau teringat nih. Ketika, ngapa banyak juga kemarin-kemarin itu, banyak Wong Belembang, tidak maki, misalnya. Iya. Iya, itu karena, intimidasi dari, termasuk orang daya, aslinya Kiaga, dari beberapa itu terpakai, karena ada intimidasi, dan memang, masa di jaman, pengaruh jaman kolonia. Iya. Karena ditandui, kan. Ini, ini, ini. Setelah Kesultanan Bubar, mulai bergoyur, tidak maki. Iya, karena takutnya, ditakut dalam aden, dicireni, kalau diunggung, ini ditandui, orang Belanda. Nah, pada waktu itu, kan banyak orang kita, tidak maki. Ada juga sebagainya, tidak setuju, tidak semerdapat dengan penjajahan, dan pendudukan itu, berlari ke daerah-daerah. Nah, itulah uniknya, Mang, kalau misalnya ke daerah-daerah, beberapa, katakanlah di Empat Lawang, dan sebagainya, ketemu lagi, ada Raden ini, ada Mas Agus ini. Di pedamaran banyak. Nah, itu di pedamaran, dia sudah kemas. Di menganjut banyak. Kenapa mereka itu maki? Nah, mereka mempertahankan tradisi, dan mereka bangga, dengan gelar itu, Mang. Sementara, dia nak balik ke Belimbang itu, karena tadi, kan, dikejar-kejar oleh Belanda. Nah, jadi, itu juga dalam catatannya. Tapi, kita balik ke konten kita hari ini, kita memaknai, bahwa gelaran itu, punya hati, dan punya tujuan. Nah, poh, gelar ini harus dipakai. Bukan artiannya, untuk membangga-bangga, laju, mentang-mentang kita Raden, laju, lemak dewe, yuk, memang itu tidak. Kita tahu diri kok. Dengan gelar itu, justru membatasi diri kita, dan kita tahu diri. Jadi, semacam intropeksi, secara udah langsung. Artinya, kalau kita bawa nama Zuryat, bawa nama Bangso, tadi kan, garis nasak gitu, kita akan malu, kalau berbuat celah, misalnya. Dan kita akan merasa bangga juga, kalau kita berbuat baik. Artinya, berprestasi. Benar. Dan, keluarga juga, itu juga. Kalau ada keluarga besarnya, yang membuat celah, dia juga malu juga. Si Anu itu. Anak Si Anu, nah, kena galo Bang. Begitupun sebaliknya, ketika dia berprestasi. Lagi berkelang tadi, mudah ngelosuri. Mudah, anak Si Anu, bin Si Anu, bin Si Anu, kemas ini, kemas ini. Nah, kira-kira Bang itu. Segogok mula kena. Kena segogok sebroyon. Tahu arti sebroyon Bang ya? Seluruhnya kena. Jadi, kita coba simpul ke lagi. Jadi, pertama tadi adalah, kita mulai dari, Raden. Raden itu yang dijunjung, yang dihormati. Yang dijunjung, yang dihormati. Kalau Palembang ini, ada Raden Muhammad ya? Ya, Raden Muhammad itu tambahan, karena dia memang, nggak ke pengaruh Islam. Muslim. Ada Ahmad juga. Jangan lupa. Raden Ahmad. Raden Ahmad. Yang pertinanya adalah, Raden Ayu. Perempuan yang dijunjung. ini punya makna, Raden itu adalah, yang dijunjung. Yang dihormati. Yang dihormati. Itu maknanya. Yang dihargai, Pak Cajung. Jadi, yang punya gelar Raden, harusnya, bisa memantaskan diri, dengan, gelaran ini tadi. Jadi, jangan malu-malu. Itu yang paling penting. Karena dia dijunjung. Iya. Junjungan. Yang kedua adalah, kemas. Kemas tadi adalah, dari, Kiai Mas. Kiai Mas. Jadi, Kiai Mas. Yang dihormati, Mas itu, berharga. Berharga. Yang dihargai juga. Sama sebenarnya. Iya. Betinanya, Nyimas. Nyimas. Nyai Mas. Nyai Mas. Yang masih berharga emas. Emas itu, umpama, jangan salah. Ada langsung-langsung ke, material emasnya. Umpama mulia. Kan logam mulia itu. Simbolnya. Simbol. Benar. Simbol. Jadi, itu juga. Yang bergelar kemas, artinya dia adalah, dianggap berharga. Kemudian, yang ketiga, Kiai Bagus. Nah, tadi dia ceritakan, Kiai yang prilakunya luar biasa. Baik. Berat lagi nih. Makanya banyak ulama-ulama tadi. Untuk petinonya, adalah Nyayu. Nyai Ayu. Ayu. Samo Nyai yang bagus. Ayu itu identik ke cantik. Tapi sebenarnya, bukan hanya warga parah. Sebenarnya cantik dalam. Inner Beauty. memang tahu nih yang maksudnya. Artinya gitu. Inner Beauty. Dan yang keempat adalah, Mas Agus. Mas Agus adalah, pecahan dari tadi. Pecahan tadi. Mas Bagus. Mas Bagus. Mas 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 Agus. Mas 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 Bagus. diambiknya kalau, kemas tim beknya, ke Agus tim beknya. Nah, dobel. Jadi ini pecahan dari Raden juga. Nah, untuk petinonya adalah, Mas Ayu. Mas Mas Ayu. Mas Ayu. Iya. Jadi, inilah empat gelaran, yang masih ada di pelembang saat ini. Dan masih sampai sekarang. Dan masih dipakai sampai sekarang. Uangnya banyak masih. Iya. Nah, jadi, mudah-mudahan, dengan yang punya-punya gelar ini, bisa memantaskan diri, bisa disesuaikan. Itu yang paling penting. Sifatnya, yang mencerminkan kepelembangannya tadi. Bawaan zuriatnya tadi. Iya. Kita jago ini. Iya, ingat lho. Ada leluhur yang kita bawa ini. Ada leluhur. Nah, dan ini pun, menjadi dikit bedo celak, uang pelembang. Iya. Nah, itu jadi ngerusak namu. Iya. Jadi, kita sama-sama. Nah, jago namu baik pelembang kita ini, dimulailah dari kita-kita, terutama yang bergelar tadi, untuk jago perilakunya tadi. Iya. Nah, mungkin inilah dulu. Iya, Mangga. Dari kita. Banyak kalau kita nak bahas. Sudah dibahas tentang gelar sebelumnya tadi, bahwa gelaran pelembang itu bukan kasta. Sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya, bisa dicek di video-video sebelumnya, Ngapo, ini bukan kasta, dan Ngapo ada yang ngomong, ini kasta. Sudah kita bahas juga. Dan asal-mu asal, sikok-sikok tadi juga sudah dibahas dengan konten gelaran pelembang. Bisa dicari juga di Youtube Panggaya. Dan hari ini adalah tentang makna-makna dari penamaan itu tadi. Termasuk suka lagi sapaannya. Sapaan. Nah, sapaan juga pernah. Jadi, sapaan bisa dicek tentang sapaan Palembang yang mulai hilang. Bisa dicek bahwa apa baik sih, cek itu dipakai untuk apa baik. Mang itu apa baik. Binga, bici. Bisa, banyak ya. Kalau nak jelas banyak. Banyak. Semakin majunya suatu peradaban, makin banyak sapaan. Makin banyak tuturan-tuturan. Nah, itu menunjukkan bahwa kebudayaan itu makin berkembang. Iya kan? Mudah-mudahan konten kita kali ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.